Halo guys, thank you yang udah klik video ini jadi sesuai judulnya hari ini kita mau bahas tentang visual merchandiser kalau kita artikan kasar, visual itu artinya tampilan dan merchant adalah dagangan nah dapat diartikan bahwa visual merchandiser adalah orang yang memperindah suatu tampilan dalam produk atau barang dagangan visual merchandiser atau biasa disebut dengan VM biasanya tidak hanya bekerja di bidang retail fashion tapi juga ada di home decor atau peralatan rumah tangga dan jewelry sebelum ke pembahasan, aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang seringkali muncul berkaitan dengan visual merchandiser Kak, dimana sih kita harus menaruh lamaran sebagai visual merchandiser? untuk pertanyaan jenis ini aku tidak bisa menjelaskan secara spesifik ya guys kalian harus mencari informasi sendiri bisa di Jobstreet ataupun di LinkedIn biasanya di LinkedIn akan banyak sekali orang yang menaruh lawangan kerjaan sebagai visual merchandiser di situ Kak, untuk menaruh CV-nya itu secara langsung di toko atau melalui email kebanyakan sih ya setahu aku kebanyakan itu untuk visual merchandiser itu selalu di email guys gak pernah ditaruh langsung di toko ya pertanyaannya kedua adalah Kak, untuk melamar sebagai seorang visual merchandiser apakah harus menurusan desain grafis atau fashion atau sebagainya? jawabannya adalah tidak kenapa? karena aku memiliki banyak sekali teman yang latar belakangnya adalah lulusan SMA maupun SMK yang berhasil bekerja sebagai seorang merchandiser tapi tentunya harus merintis dari bawah dulu ya guys yakni sebagai seorang sales advisor pertanyaan yang mirip selanjutnya adalah Kak, apakah harus S1? tidak tapi kalaupun kalian S1 kalian juga tetap bisa melamar sebagai visual merchandiser loh nah perbedaannya apa antara lulusan SMA dan S1? tentunya kalau SMA itu lebih banyak pengalaman ya karena di tempat sebelumnya dia bekerja tentunya dia juga sering bantu VM buat display barang nah disitu nilai plusnya daripada S1 kalaupun kalian misalnya ada perbandingan antara anak SMA dan S1 yang sama-sama wawancara sebagai visual merchandiser nah untuk kandidat yang lulusan SMA ini kebetulan punya knowledge dan pengetahuan ya di bidang display karena di tempat kerjanya sebelumnya biasanya dia membantu VMnya sedangkan S1 ini tidak memiliki knowledge apapun tapi hanya memiliki titel S1 aja nah kalau misal kalian sebagai HRD nih kira-kira kalian bakal milih yang SMA yang memiliki pengalaman atau yang S1 tapi tidak memiliki pengalaman sekedar cerita aja aku dulu ngelamar sebagai sales advisor dulu loh sebelum jadi visual merchandiser karena yang pertama aku tuh gak punya basic passion sama pas karena yang pertama aku tuh gak punya basic passion sama sekali kemudian yang kedua aku cuma memperbesar peluangku untuk keterima kerja gitu aja sih nah mungkin kalau kalian sudah menjadi sales advisor maka kandidatnya adalah lulusan SMA dan lulusan S1 yang sama-sama memiliki knowledge dari situlah kalian bisa mendapat nilai lebih ketika kalian memiliki sarjana S1 karena menurutku di sini knowledge di bidang visual merchandiser itu tidak diperoleh dari nilai akademik sih ya tapi lebih ke pengalaman oke untuk pertanyaan yang tidak kalah pentingnya adalah kak berapa sih salary visual merchandiser untuk bocoran saja untuk visual merchandiser yang sangat awal atau sangat dasar sangat pemula itu biasanya 1,5 kali dari UMK di daerah kalian melamar jadi kalau kalian bisa melamar di daerah UMK dengan minimal UMKnya 2 juta maka jika kalian ditanya HRD nih minta gaji berapa tergantung pengalaman kalian sih kalau kalian masih belum terlalu lama ya kalian bisa ambil kurang lebih 3,5 atau berapa nanti biar bisa tawar-menawar dengan HRD kalau kalian sudah lama banget di bidang visual merchandiser di brand besar maka gaji kalian bisa puluhan juta rupiah nah itu dia biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika pembahasan tentang visual merchandiser lalu sebenarnya apa sih kak tugas seorang visual merchandiser itu? oke tugas yang pertama adalah mempercantik etalase kalau kalian tahu sebuah brand besar biasanya di depannya itu ada sebuah etalase ya kan nah etalase-nya tersebut biasanya mewakili dari satu trend misal sekarang trendnya itu lagi Christmas nah dalam etalase tersebut pasti akan ada hiasan yang berkaitan dengan Natal baik dari outfit maupun properti yang ada di sekitar etalase tersebut tugas VM disini adalah yang pertama mengganti pakaian yang ada di manekin disini aku terangin dulu manekin yang ada di etalase brand besar biasanya adalah manekin dengan ukuran luar biasanya manekin ini lebih besar dari VM-nya dan disinilah risiko terbesar dari seorang VM yakni harus sangat hati-hati mengganti baju di manekin karena biasanya manekinnya itu terbuat dari keramik dan mudah pecah sebelum mengganti bajunya yang di manekin biasanya kalian harus menge-steam pakaiannya dulu dan harus benar-benar rapi clear tidak ada lecek sedikit pun pada awal melakukan steam sebenarnya awal aku agak kesulitan sih karena memang harus benar-benar licin gitu gak boleh ada kerutan sama sekali tapi kalau lama-lama udah sering lakuin juga lama-lama udah bisa nah biasanya dalam satu outfit manekin itu kan tidak hanya ada baju tapi juga ada aksesorisnya ya kan seperti kalung, gelang, topi, dan sebagainya termasuk sepatu juga di manekin loh kalau kalian perhatikan lagi pada manekin tersebut akan terlihat detail-detail kecil yang sangat penting seperti bagian roll up di lengan ataupun layering di bagian bawah baju ataupun hanya kerutan di bagian lutut nah itulah hal-hal detail yang harus diperhatikan oleh seorang visual merchandiser detail-detail tersebutlah yang harus sangat diperhatikan karena mempengaruhi dari visualisasi sebuah trend sudah selesai di bagian manekinnya kemudian juga lighting ya lightingnya ada di atap tentu saja untuk mengatur lighting menyorot ke arah manekin kalian harus naik tangga ini pekerjaan VN benar-benar bukan pekerjaan yang main-main sih karena kalian memang harus bermain dengan alat-alat pertukangan bahkan beberapa toko itu juga menyiapkan seperti tang, paku, magnet, tangga, dan sebagainya untuk menunjang pekerjaannya mereka jadi kalau ada yang bilang VN itu kerjaannya santai nooo udah kayak merangkap kemana-mana aja kemudian kalau ada sale biasanya mereka juga pasang stiker-stiker sale di etalase maupun di kaca-kaca tokonya dan jangan lupa tidak boleh ada yang miring tidak boleh ada gelembung di tengah stiker harus benar-benar sempurna itu aja kak tugasnya seorang VN no visual tidak hanya di bagian etalase aja tapi ada di bagian dalam toko nah untuk merchant yang ada di dalam toko ini biasanya sedikit lebih sulit karena terbagi dari beberapa trend kalau kalian nge nih ketika masuk dalam sebuah toko nah dalam display-nya akan terbagi oleh beberapa color block trendnya visual merchandiser adalah menyeimbangkan warna-warna yang sesuai dengan trendnya nah siapa yang bikin trend ini? yang bikin trend disini adalah head visual merchandiser atau kepala PM yang biasa yang biasanya bikin guideline gue mau nih yang disebelah sini ini adalah trendnya misalnya Frozen untuk yang disebelah sini trendnya adalah Blackpink nah misalnya di Frozen ini adalah warnanya biru putih untuk di Blackpink usahakan warna-warna baju yang masuk disitu adalah warna pink dan hitam dan sebagainya seperti itu nah sebenarnya dari sinilah tuntutan seorang kreativitas seorang PM itu dituntut karena mereka harus membuat tampilan visual merchandise di suatu brand semenarik mungkin agar customer membeli barangnya nggak boleh tuh mencampur-campur color misal si head PM ini minta di trend Frozen ini nggak ada warna kuning dia hanya maunya warna biru muda dan putih maka warna yang lain tidak boleh masuk di trend ini harus ditaruh di trend yang lain gitu jadi memang blocking colornya itu jelas jadi kalau customer mau nyari baju nih udah ketemu nih disini gitu untuk tampilan bayinya pun berbeda-beda guys kalau kalian main di salah satu toko misalnya tampilan untuk displaynya akan diurutkan dari top, bottom, outer, dan dress nah seperti itulah ada bayi suggestion yang disalankan kepada customer untuk membeli kalau customer membeli bajunya aja disalankan untuk membeli celananya sekali ya seperti itu nah kerjaan yang paling berarti sebenarnya cuma kayak ketika ganti trend gitu ya kalau udah natalnya udah selesai trendnya udah pasti ganti tuh ganti manikin biasanya dua minggu sekali atau satu bulan sekali itu mereka bakal ganti trend ganti trendnya selanjutnya adalah Harry Potter nah ketika perombakan trend ini lah biasanya kerjaannya lebih keras karena harus ganti ini ganti itu minda ini minda itu udah banyak banget kerjaannya selain ketika ganti trend ya udah biasa aja sih cuma ganti-ganti barang yang udah habis gitu aja kalau udah selesai biasanya bakal ada report dari visual merchandiser ke head visual merchandiser biasanya mereka harus take foto kemudian dikirimkan ke head visual merchandiser kemudian baru di komen Oh ini bagus Oke atau ada kekurangan Oh ini yang ini dibuang aja deh jangan sampai sini ini taruh sini gitu sih Oke gitu aja untuk informasi kali ini semoga bermanfaat ya kalau bermanfaat silahkan tekan like comment dan subscribe Terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa di videoku selanjutnya yıl U perkeek yıl nove dan sampai jumpa di videoku selanjutnya v